Oke teman-teman yang kelar, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau unboxing produk dari Daido lagi Udah lama banget nih, Daido gak ngirimin gue barang Dan baru kali ini Daido ngirimin lagi gue barang Ini adalah Daido Iguana Spin BXX3000 Oke ini dia boxnya Nah warnanya hitam-hitam hijau Disini ada spek, nanti kita bahas pilihan spesifikasi Oke Nah dia boxnya Disini ada tulisan nih kecil nih Free drug knob and handle cap Terus ada free handlenya juga nih, extra handlenya Jadi banyak bonusnya bro Disini ada warna gold Gue gak tau nih, dalamnya warna gold atau bukan nih Oke Oke, kalau misalnya lo berminat atau lo cari-cari Daido Iguana Spin ini Nanti untuk link pembeliannya gue kasih di kolom deskripsi bro Jadi lo gak usah ribet-ribet lagi Nyari si Daido ini dimana Oke, gak perlu intro-introan Lo udah pada tau ini Kalau misalnya lo cari referensi dari real Joran Umpan lo bisa cek di video gue sebelumnya Yuk kita langsung unboxing aja bro Pertama-tama Disini ada masker Gue dikasih masker nih sama Daido Oke Yang kedua Disini ada Ini Ada extra handle Yang udah screw in handle Oke bro Ini round knob Knobnya bulat Terbuat dari Eva Disini ada Apa nih Ada handle Cap nih ya Ya ini handle Cap nih Buat Di Lawan arah Atau di sebelahnya Power handle Atau tutup handle Nah ini nih Ini ada Ini ada reelnya Dapet Drag knob Drag knob Juga bonusnya Kadang-kadang Kalau kita Suka mancing Hilang ini Suka ribet juga Nyarinya Ini Daido Ngasih bro Bonusnya bro Oke Ini di reelnya Kita coba buka Ada pelindungnya Ini udah screw in handle Handle nya ini Gelam rawat ya Bentuknya seperti ini Oke Cukup halus bro Ini warnanya Warna-warna Ijo ungu Ijo ungu bro Ya Cameleon lah Iguana Oke Ini dia bro Diat-diat ini Oke Ini ukuran 3000 Untuk Body Bahannya Masih pakai Graphite Rotor Sama Pakai Graphite Juga Untuk handle Warna-nya Gold Ini Aluminium Handle Oke Untuk Spool Sudah pasti Ini aluminium Spool Armbell Gede Balas Sembli Juga gede Kita coba Otomatis Oke Normal Kita coba Dengar bunyi Dragnya Bunyi dragnya Seperti ini bro Kita coba Buka Untuk Tutup knob Dia belum ada Sealnya Sama Sama Ditutup knob Cadangan Juga Belum pakai Seal Bro Oke Dan ini Masih pakai Semacam Semacam Plastik Sini Clicker Oke Jadi suaranya Pelan Ini kalau diganti Dipakai Clicker Stainless Aluminium Ini bisa lebih Kencang Suara dragnya Ini suara dragnya Termasuk kecil Menurut gue Oke Di sini Rotornya Ada Satu Daido Oke Kita bahas Spoolnya Ini dia Bentuk Spoolnya Nah Spoolnya Warna Semacam Chrome Dan gold Tempat Depan Atau abu Abula Ini Oke Ada Coatingnya Seperti ini Ini ukuran 3000 Cukup Dalem Dan Baby respon Ada sedikit Miring Ini cocok Untuk Mencing Casting Dan Light Gijing Ini cocok Mencing Kolam Cocok Juga Untuk Mencing Galatama Ini ukuran 3000 Cocok Untuk Galatama Oke Ini dia Rotornya Warnanya Sama Kayak Warna Body Warna Warna Bunglon Atau Buana Di sini Seperti Buana Oke Oke Disini Gua Mau Coba Buka Lion Lollernya Nih Dia Udah Pake Bearing War Blue Untuk Lollernya Disini Dia Udah Ada Bearing Bro Nih Nah Ini Udah Pake Bearing Bukan Busing Ini Bearing Nah Ini Bearing Kita Pasang Lagi Untuk Line Lollernya Buka Buka D ESI Buka R Buka Bearing Buka 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 Oke sekarang kita mau coba ganti handlenya nih handlenya pakai handel yang cadangan yang round knob tapi ini kayak dari aluminium sih ya ini handlenya kayaknya dari aluminium deh Iya bro ini dari aluminium bro pikir gua dari plastik tadi gua pegang ternyata ini cukup keras juga Hai ternyata dari aluminium bukan dari plastik Oke ini handlenya nih dari aluminium bro Oke kita coba yang round knob yang bulat nih cocok nggak Ini susah banget sih Nah ini suara klikernya bro ini klikernya dari plastik sih kalau dari stainless mungkin atau dari aluminium klikernya bisa lebih kencang dari ini bro Nah ini dia Oke ini tergantung selera aja sih menurut gua handlenya mau yang aluminium apa yang eva tapi tetap ini untuk handlenya ini aluminium Maksud gua dropnya nih Oke oke bro disini kita bahas spesifikasinya untuk speknya disini 12 plus 1 precision ball bearing stainless steel gear power handle left or like Sorry Sorry Power handle left or right CNC handle dan CNC spool Disini ditulis infinite anti reverse Sorry Ya ini udah anti reverse one way atau super stopper Nah untuk dragnya yaitu 7 kg maksimalnya bro Nah disini untuk ukurannya ada dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, dan 6000 Untuk gear ratio nya yaitu ukuran 3000 ini 5,0 banding 1 Untuk kapasitas talinya yaitu 0,29 yaitu 220 meter 0,29 Wah lumayan gede juga nih Lumayan gede juga nih Lumayan gede juga nih nampung talinya bro Si daido iguana ini Nah untuk ukuran 0,34 yaitu 160 meter Dan 0,37 yaitu 130 meter Oke bentar Gue mau ngambil timbangan dulu Gue pengen tau beratnya berapa nih Oke bro untuk beratnya nanti gue tulis di kolom deskripsi aja Soalnya timbangannya dipake bokap gue Dan bokap gue nya lagi ke laut Jadi lagi gak ada Jadi nanti aja deh gue timbang Dan gue tulis di kolom deskripsi bro untuk beratnya Disini soalnya gak dicantumin nih Beratnya berapa Oke bro untuk harga Harganya kisaran 200 ribu sampai 300 ribu Bang worth it gak menurut abang? Ini menurut gue sih worth it banget ya Untuk kisaran harga segitu 200 ribu sampai 300 ribu Ya beda toko beda juga sih harganya biasanya Tapi untuk range harganya sekitar segituan bro Ini kita dapet bonus Pertama dapet handle Extra handle Terus ada handle cap nya Dan free drag knob Oke Terus gue dikasih masker juga nih sama daido Untuk harga segitu ini worth it banget bro menurut gue Nah ini cocok banget buat casting Untuk galatama Untuk light jigging Ini bisa Nah menurut gue Ultra light ini gak bisa bro Kelebihannya untuk harga segitu Dia udah pake bearing di bagian line roller Dan warnanya juga keren Dapet bonusnya banyak Atau cadangan kali ya Spare part cadangan Dan untuk kekurangannya disini gue Perhatiin Di bagian Ini aja sih Clicker Dia clickernya pake plastik Jadi suaranya agak sedikit kesiasi Menurut gue Nah tapi ini tergantung selera Biasanya sih Biasanya sih kalo pemancing pengen suaranya terlagi Kenceng-kenceng ya Tinggal nanti aja kok Pake lempengan Stainless atau aluminium Nah Ini pake plastik Cuman itu doa sih Selain itu Ini Oke lah menurut gue Di kisaran harga 200-300 ribu Oke untuk mancing di laut Tepatnya untuk mancing di air asin Ini juga masih bisa Cuman lo harus ekstra Ngerawatnya aja Soalnya di bagian Drag knobnya Ini belum pake shield Ya wajar lah bro Harga 200-300 ribu Ini masih untung loh menurut gue Ini kisaran harga segitu Modelnya juga udah keren nih Warangnya bagus Lenolor juga udah pake bearing Oke tinggal lo bisa ngerawat aja lah Lagian kok kalo Ria mahal juga yang Jutaan atau nyampe 10 juta lebih Kalo misalnya lo gak ada perawatan Atau gak pernah dirawat Juga sama bro bisa rusak Jadi ini tergantung kitanya aja Kitanya rajin ngerawat Walaupun Ria murah Geris bawih murah Bisa awet kok bro Jadi tergantung kitanya aja Oke Apalagi ya Gitu deh segitu aja Disini ada tulisan elite series Berarti ini seriesnya elite Dari Daido Apalagi ya gue bahas ya Paling itu doang sih Untuk berat Nanti gue tulis aja di kolom deskripsi bro Soalnya timbangannya kagak ada Nah kalo misalnya lo berminat nih sama si iguana spin 3000 ini Nanti untuk link pembeliannya Gue tulis di kolom deskripsi bro Jadi lo gak usah ribet ribet lagi Nyari si iguana ini Dimana Oke deh bro Segitu aja Oke Sobatiklar Segitu aja dari gue Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa juga lo cek-cek video gue yang lain Jangan lupa juga Dukung channel gue terus Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih